Jadi, unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, tidak hanya akhirnya, itu adalah unsur A25. Unsur A25 itu apa? Ya, ini adalah unsur yang penting dibutuhkan oleh tanaman. Meniputi, ada satu, air, udara, kelembaban, dan juga cahaya matahari. Kupuk itu terakhir, jadi tidak perlu penunjang kupuk yang banyak. Untuk apa kupuk banyak-banyak kalau agromingatnya tidak tercukupi. Jadi, untuk menanam anggra yang dibutuhkan pertama-tama adalah kita kenali dulu agromingatnya, kita tahu dulu agromingatnya. Kita kenali dulu, juga kita pahami apakah agromingatnya sudah pas. Jika agromingatnya sudah pas, anggrek bakal cukur. Nah, dikasih kukuk, dia hanya menampak duduknya bakal dan mempercepat tunasnya baru lagi. Ketika tunas baru, dia akan semakin ribut seperti ini. Usia biasa seperti ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun dari botol, yaitu anggrek dendro. Dendro ini merupakan salah satu anggrek yang cukup kuat panas dan juga cukup kuat hujan. Jadi, bagi ibu-ibu kalau anak rumah tangga yang tidak memiliki greenhouse atau tidak memiliki opon, menanam anggrek dendro dengan cara tergantung atau kertikal dan merupakan salah satu tolusin utama adalah menanam perawat anggrek. Jadi, tidak perlu terlalu banyak untuk perawat anggrek. Nah, usia dewasa seperti ini, ini namanya tutup daun ya, ibu-ibu. Tutup daun ini, kondisi di mana daun sudah kuat dan juga tidak tumbuh daun lagi. Jadi, daunnya sudah tutup atau terakhir daunnya. Ketika kita lihat seperti ini, dia ada kayak jerawat atau kayak tumbuh jerawat itu. Itu namanya spike. Nah, seperti itu, aku tidak ada contoh. Seperti itu kayak keluar antena kecil gitu, itu bakal calon bunga. Nah, ketika keluar bakal calon bunga, itu berarti dia sudah menadakan, dia sudah siap berbunga. Kita push dengan kuku pembungaan. Nah, biar bunganya tidak gagal, kuku bunga ini dipush, dan juga sinar mandarnya harus pas. Kalau sinar mandarnya tidak pas atau kuta, malah dilem ya, bahasanya, atau dimanjang, malah antenanya itu tidak naik. Jadi, malah start atau nyanggup, bahasa daun. Jadi, untuk anggrek yang tidak tutup daun, bisa diberikan kuku pembungaan. Ketika masih umur baby, masih umur maja, beli. Saya bisa dikasihkan kuku yang daun, baby, atau kuku pertumbuhan, yang dimana MPK-nya seribah. Unsur MPK-nya. Kuku daun dan kuku bunga itu diberikan sesuai kondisi usianya. Untuk daun terbuka itu kayak apa? Kayak begini. Jadi, daunnya itu masih tumbuh. Daunnya masih tumbuh, akan tumbuh lagi. Jadi, ini masih belum siang untuk berbunga. Tandanya, dia masih mau bertunas. Nah, ketika dia sudah nanti tutup daun, langsung dipupuk bunga saja. Nah, nanti akan ramai bunganya. Karena ketika kita sudah pupuk, eh sudah, ini sudah tumbuh, tutup daun, tapi kita masih pupuk daun terus, malah dia itu bertunas lagi. Kalau nggak mau bunga, itu yang malah buat itu. Nah, ketika dikasih pupuk bunga, yang lain bisa.